Apple mau ngeluarin fitur di Apple Pay, yaitu Apple Pay Letter. Pinjol! Kalian bisa pinjol sama Apple. Oke, selamat datang di channel Ardia Ajicandra bersama gue, Adi. Jadi, kali ini gue mau ngebahas produk yang dikeluarin Apple di WWDC 2022 semalam. Yang pertama ada iOS 16. iOS 16 menghadirkan fitur lock screen terbaru mereka. Dia menghadirkan fitur di mana kita bisa custom widget atau jam sesuai dan semau selera kita. Nah, Apple sendiri menyediakan fitur itu dari temanya, jamnya, itu banyak banget tinggal pilih dan tinggal pakai. Yang sebelumnya di iOS nggak bisa pakai yang namanya widget ataupun itu ganti-ganti tema di lock screen. Yang menarik di iOS 16 ini ada fitur dicte. Dicte ya, kayak kita ngomong terus ada yang nulis. Nah, jadi kita ngomong aja ke HP-nya, nanti ditulisin sama si iPhone-nya ini sendiri. Jadi, udah otomatis tuh. Nah, masih mengenai tulis-menulis, ada update terbaru di bagian capture. Ketika kita nonton video, itu kita bisa select itu yang namanya text-nya dan kita copy. Ini kalau jadi apa namanya, programmer, itu nge-cheat sih. Biasanya kan kita nonton video coding, terus bisa di-copy tuh langsung dari videonya. Kayak gitu. Masih di sekitar itu, di bagian text, kita bisa copy, paste, itu kan dulu di iOS 15, di foto ya. Nah, sekarang bisa langsung translate ataupun mengubah kurs mata uang. Kayak gitu. Selanjutnya, kita bisa langsung membuat sticker. Kalau di WhatsApp kan ada tuh yang namanya sticker. Kita ngedit sendiri lah, drop sendiri. Kalau di iOS beda, di Messenger, kita tinggal pilih foto yang kita mau, kita select, kemudian gambar itu udah boom, otomatis jadi sticker. Kayak gitu. Simple banget. Tapi ya sebenernya di WhatsApp udah ada sih. Nah, selanjutnya masih seputar di iOS, gue mau ngebahas Apple Wallet. Cuman aplikasi ini, nggak bakal dipake di Indonesia sih. Ya, gue skip. Cuman gue mau kasih tau aja, Apple mau ngeluarin fitur di Apple Pay, yaitu Apple Pay Letter. Terpinjol. Kalian bisa pinjol sama Apple, ya gitu ya. Jadi, untuk sekarang nih, buat temen-temen yang di US bisa meminjam uang dari Apple Pay. Tentunya, untuk Apple Pay ini hanya berlaku di negara-negara seperti US, Eropa, Indonesia sih belum. Ya, recap untuk iOS 16. Mungkin kayak gitu. Nggak ada yang terlalu berbeda dari iOS 15. Ya, bukan major update lah. Bisa gue bilang cukup update-update simple yang membantu kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua ada WatchOS 9. Gimana dengan WatchOS 9 ini, update-nya dia mengeluarkan fitur seperti tampilan WatchOS yang baru. Ada banyak fitur tuh, tampilannya ada tiga. Kalau nggak salah, pertama tampilan bumi. Kemudian yang kedua, tampilan tanggalan hijriah juga ada. Dan juga tampilan untuk kids, kayak gitu. Di WatchOS juga, sekarang ada fitur untuk mengukur elevasi kita saat naik turun, saat sedang lari. Jadi, ketika kita sedang lari nih, atau sedang jogging, itu sudah bisa diukur melalui sensor gyroscope dan accelerometer. Kayak gitu. Jadi, ketika kita lari, jam ini udah tau nih, kita naik turunnya seberapa. Ya, untuk WatchOS sepertinya nggak terlalu banyak ya. Karena penggunaannya juga lebih difokuskan ke sport, kayak gitu. Yang menarik jarang sih. Yang ketiga nih, makanan utama pada WWDC 2022. Yaitu, Macbook M2. Gue ulas dulu di bagian M2. M2 chip ini dibekali dengan fabrikasi 5 nanometer. Ini chipset Macbook, sekecil chipset HP. Yang nama juga Silicon on Processor ya, atau SoC. Yang kedua, dia dibekali dengan 8 core. Dengan 4 core, high performance CPU. Dan, 4 core, high efficiency core. Kayak gitu. Jadi, udah pasti nih, dikatakan oleh Apple sendiri, dia 18% lebih irit dibandingkan dengan M1. Nah, untuk performanya, dia dikatakan juga dapat menyaingi 25% sampai 35% untuk maksimal loadnya. Lebih cepat daripada M1 chip. Ditenagai dengan 10 core GPU. Tuh, udah gokil sih ini. Kalau buat, ya, play-play video 8K, udah enak lah. Nggak ada nyendat-nyendat kayak gitu. Yang keempat, ada line up Macbook Air. Nah, ini makanan utama nih. Macbook Air sendiri, ini dikeluarkan dan di redesign total. Jadi, tampilannya untuk bodinya itu, dia sudah mengikuti Macbook Pro. Nggak yang depannya lancip. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini ketebalannya cuma 11,3 mm. Dan, beratnya cuma 1,2 kg. Ringan banget. Ya, bisa dibilang mungkin lebih berat atau nggak. Cuma, untuk Macbook Air ini, hitungannya dia di-upgrade tampilannya lah. Nah, tentunya Macbook Air ini dilengkapi dengan MagSafe. Seperti Macbook Pro yang dikeluarkan di event sebelumnya. Itu udah balik lagi pake MagSafe. Apple emang kayak gitu ya. Suka ngebuang fitur, terus ngebalikin lagi. Untuk layar sendiri, menggunakan Liquid Retina Display. Nah, buat charging-nya tadi kan MagSafe. Nah, ada Type-C juga. Dua lubang Type-C dan 1, 3,5 mm check audio. Jadi, untuk bagian multimedia itu udah enak banget. Dengan layar Liquid Retina Display, 13,6 inch. Dilengkapi dengan poni yang ditanamkan webcam 1080p. Jadi, udah pasti itu bening lah buat video call atau video conference. Seperti Macbook Air sebelumnya, ini quiet. Dia nggak berisik sama sekali. Tapi, disarankan ya sedikit dikasih pendingin lah. Entah itu kita kerja di tempat yang ber-AC atau dikasih kipas buat. Misal kita kerjanya full load atau kerja editing video. Sampai laptop-nya itu ibarat kata, saya capek bang buat ngedit gitu. Seperti itu untuk Macbook Air. Kemudian ada Macbook Pro. Untuk event semalam, nggak terlalu banyak dibahas. Nggak terlalu banyak di notice. Macbook Pro ini kayak dianak tirikan. Kayak yang dianak emaskan tuh Macbook Air. Udah lah, beli Macbook Air aja. Macbook Pro itu nggak usah. Ini biasa aja. Memang mereka ngeluarinya itu tampilannya biasa aja. Nggak ada yang di redesign lah. Tampilannya nggak ada poninya. Masih seperti Macbook Pro yang dulu. Mungkin kayak gitu yang bisa gue bahas buat Macbook Pro. Nggak banyak. Emang karena dari video di Apple-nya saja nggak banyak ya. Jadi, untuk kali ini Apple fokusnya jualan Macbook Air. Untuk harga sendiri, Macbook Air stock form 1199 dollar. Atau 1199 dollar. Kemudian, Macbook Pro cuma beda 100 dollar. Gimana? Lebih affordable yang mana? Lebih worth it yang mana? Pengen beli desain baru? Macbook Air. Pengen beli yang pro? Tinggal beli yang pro. Bedanya cuma 100 dollar. Ya, kembali lagi ke user atau pembeli. Yang kelima, ada update macOS Ventura. Nah, kali ini untuk Apple sendiri ngambil temanya ke bunga ya. Untuk update-nya sendiri, mungkin yang bisa gue notice atau yang menurut gue menarik ada Stage Manager. Nah, Stage Manager ini apa sih? Ketika kita pakai Macbook atau MacOS, biasanya kita buka tab banyak tuh. Saking banyaknya kita bingung, numpuk-numpuk-numpuk. Ini yang Word mana? Yang mungkin Photoshop mana? Yang Google Chrome mana? Saking banyaknya ada numpuk. Nah, di Stage Manager ini, kita bisa dengan mudah memisahkan antara aplikasi atau tab-tab yang banyak tuh. Kita bisa tahu. Jadi, kita bisa lebih fokus saat sedang bekerja pada satu proyek. Contohnya, misalnya kita lagi ngetik, ya fokus aja sama Word-nya. Misalnya kita lagi pengen multimedia, ya fokus aja sama yang namanya Google Chrome-nya. Kemudian, ada sedikit bocoran untuk gaming nih. Mac katanya mau bisa main game. Yang bener aja. Katanya bakal ada 2 game AAA yang masuk ke MacOS. Yaitu No Man's Sky dan Resident Evil Village. Kayaknya menarik sih. Cuma, siapa gitu yang main game di Mac? Kayaknya jarang deh. Gue lebih milih laptop gaming ya. Ya, mungkin seperti itu update buat game di MacOS. Kayaknya sih bakal jarang ya yang main game. Nah, kemudian ini kita ada fitur baru di MacOS Ventura tadi. Bener gak gue yang nyebutnya? Ventura, ya kayak gitu. Di saat kita sedang video call atau video conference di iPhone, itu kan kita pakai FaceTime ya. Ketika kita dekatkan iPhone kita ke Mac, itu otomatis bisa seamless pindah kameranya ke kamera yang ada di Mac. Kemudian untuk fitur yang seperti itu, itu bisa dibalik juga ketika kita dari Mac bisa ke iPhone. Nah, di sini Apple mengembangkan kamera continuity. Jadi, mereka ngembangin device yang bisa dibuat webcam. Yaitu iPhone. iPhone dibuat webcam. Nanti ke depannya mungkin Macbook gak dikasih webcam, kita disuruh beli iPhone. Udah beli iPhone aja, kameranya bagus kan jadiin webcam kayak gitu. Kayak gitu update di MacOS. Nah, selanjutnya yang terakhir ada iPadOS 16. iPadOS 16 ini difokuskan untuk fitur kolaborasi, di mana kita bisa sharing ya, sharing project, sharing pekerjaan, dan kita bisa ngedit di satu waktu yang sama dengan teman kita yang lain pengguna iPad juga. Tentunya bukan cuma di sektor pekerjaan, tapi juga di sektor gaming. Kita bisa gaming dan share screen secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Mungkin seperti itu beberapa poin yang gue rangkum untuk Apple event WWDC 2022. Sepertinya Apple lebih berfokus untuk orang itu gunain Apple device, ekosistemnya bisa saling berpindah antara Mac, iPhone, dan juga iPad. Itu lebih seamless, lebih enak. Karena mereka dari banyaknya penjelasan di WWDC, fokusnya lebih ke pekerjaan lah. Terus juga sharing screen kayak gitu. Nah, buat teman-teman gimana? Tertarik nggak buat order Macbook Air? Gue sih tertarik kalau ada duitnya. Apalagi ada yang ngasih. Boleh lah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka video format seperti ini, silahkan di-like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kita semakin berkembang dan semangat untuk bikin video. Gue Adi, pamit undur diri. See you next video. Ciao! Sub indo by broth3rmax